Pada final piala AFF 2016 lalu, Abdul Lestal Luhu mencuri perhatian atas tindakan buruknya di lapangan pada laga Indonesia menghadapi Thailand tersebut. Dengan emosi bekiri PSTNI tersebut menendang bola sekeras-kerasnya ke arah Bencehat Thailand, aksinya tersebut tentu langsung berbuah kartu merah. Tindakan buruk ternyata kembali dilakukan Abdul pada lanjutan Liga 1 2017 pada laga PSTNI yang bertandang ke markas Bayangkara FC. Abduh tertangkap kamera dengan sengaja memukul penyerang asing Bayangkara FC, Tiago Furtuoso. Aksi negatifnya itu dilakukan di hadapan Wasid yang langsung membuatnya mendapatkan kartu merah. Peristiwa ini terjadi ketika memasuki menit-menit akhir pertandingan. Bayangkara FC yang hendak menyerang, mengalirkan bola pada Tiago. Penyerang asal berhasil ini pun kemudian menahan bola sambil menunggu dukungan dari rekannya. Namun Abduh yang menjaganya, menjatuhkan Tiago bahkan memukul kepala penyerang asal berhasil tersebut. Pada final piala AF...